Boce ini heran ngeliat semut abis makan es batu kok malah mati Dan pas dia liat kalo es batu itu mau dianterin ke permaisuri Boce ini tau kalo si permaisuri mau diracun Es batunya udah dicemplungin ke minuman permaisuri Boce ini langsung teriak jangan diminum Ya tapi dia kan cuma anak budak rendahan Dia langsung diusir disuruh pergi Eh Boce ini berani banget Dia ngelepalin batu ke mangkuk minuman itu Supaya tumpah dan gak bisa diminum Dan orang-orang jahat istana malah nangkep dia Boce ini dimasukin ke penjara Si permaisuri tau kalo Boce ini tuh mau nyelamatin dia Tapi dia juga gak bisa membuat apa-apa Karena di istana banyak pengkhianat yang punya kekuasaan Eh sedih banget Boce ini ternyata dikasih hukuman harus minum racun Pas permaisuri protes si raja malah marah Tapi setelahnya dia ngasih tanda nih Artinya semua itu bohong Ini tuh rencana buat ngelawan pengkhianat di istana Permaisuri yang pinter langsung ngerti dan acting aja pura-pura sedih Karena sebenernya yang disiapin raja itu bukan racun Itu minuman biasa Boce ini baik-baik aja Setelah tau di istana ada pengkhianat Si permaisuri nyelamatin diri Belajar mana nyusun strategi Dan gak ada lagi orang jahat istana yang bisa ngehianatin dia Panik banget Ada cowok yang naik bis Terus minta tolong diantar ke rumah sakit Eh gak lama dia nunjukin gejala aneh Ternyata cowok itu kena virus zombie Seluruh penupang panik Karena di luar juga ternyata penuh zombie Yang nekat keluar pada gak selamat Jadi ada pasangan yang mau naik ke atap kan Si cowoknya udah berhasil Eh ceweknya malah kena gigit zombie Di saat sedih gini Di luar keliatan Ada sosok misterius yang punya obat untuk virus zombie ini Langsung direbut satu untuk pacarnya Tapi setelah cewek itu dikasih obat Penampilannya berubah Dia juga kayak lupa ingatan Lupa sama cowoknya Si cewek ternyata jadi kuat banget Bisa ngelawan para zombie Cowoknya terus berusaha Supaya cewek ini bisa inget dia Sayangnya si cewek fokus ngelawan zombie aja Sampai tiba-tiba ada satu zombie yang kuat banget Dan cowoknya ngorbanin diri Supaya ceweknya selamat Dia kena gigit Baru deh si cewek inget Kalau itu tuh pacarnya Untung yang punya obat itu muncul Dan si cowok juga dikasih Sama deh jadi kuat Mereka akhirnya jadi pasangan keren Pembahasmi zombie di kota itu Dua bocil ini masih kecil Tapi udah psikopat guys Selesai kue dipotong Mereka sengaja ngegerakin meja Biar pisau ini ngenain ayahnya Untuk meleset Tapi besoknya lagi-lagi mereka naro bangke cicak Di sepatu si ayah Dan pas si ayah gak fokus Mereka ngebut dong main mobil-mobilannya Jadi si ayah langsung kejepit Jadi sebenernya gini guys Ayahnya tuh polisi Dulu dia sempet ngejar dua penjahat psikopat Karena posisinya terpojok Dua penjahat itu Akhirnya terpaksa ditembak di kepala Di hari yang sama Istrinya pak polisi ngelahirin anak kembar Anehnya mereka punya tanda lahir di jidat Yang persis kayak luka tembak dua penjahat itu Mereka selalu nyusun rencana Buat menghabisi ayahnya Eh malah kena azab Kena jebakannya sendiri Rumahnya meledak Mereka kelempar Walau udah tau anaknya psikopat Ayahnya tetep sayang guys Dia panik ngeliat anaknya pingsan Air matanya neteskan Ngenain tanda lahir anak-anaknya Seketika muncul kilat dan petir Ajaib Tanda lahir di kepala bocil-bocil itu hilang Mereka kebangun dan langsung meluk si ayah guys Ternyata roh jahat psikopatnya udah hilang Sekarang mereka bukan bocil kematian lagi Beneran ganti guys Ada cicak kepalanya manusia Nenek-nenek Jadi setelah si nenek meninggal Abunya tuh dibuang ke sungai Dan kebetulan dimakan sama ikan lele Abis itu lelenya ditangkep nelayan Nah digoreng tuh Terus dimakan sama bocil-bocil Beres makan kekenyangan jadi sakit perut kan Mereka pup tuh di sungai Eh jadi pupuk guys Jadi subur sawahnya Padi-padi di sawah itu dimakan sama belalang Ups tapi belalangnya ditangkep nih sama petani Digoreng kan buat lauk Eh ada satu belalang goreng yang diambil sama cicak Terus dimakan Gak lama cicaknya betelor Dan si nenek yang meninggal itu lahir lagi guys Tapi jadi setengah cicak gini Jadi ternyata Saking si nenek sayang dan khawatir banget sama cucunya Dia dikasih kesempatan buat hidup lagi Ya walau jadi setengah cicak gini Tapi si nenek rela Yang penting dia bisa ngeliat dan ngejagain terus Supaya cucunya gak digigit nyamuk Gara-gara terlalu semangat kerja Cowoh ini gak sadar jarinya ilang Jadi dia kerjanya di pabrik sarden Tiap hari motongin ikan buat dimasukin kaleng Udah gitu dia punya kebiasaan unik Suka ngetok-ngetokin jari kayak gini Suatu hari bosnya minta Supaya orang-orang ini kerjanya lebih cepet Nah buru-buru kan Dia gak sadar jarinya ikut kepotong Nyelip masuk di kaleng ikan Yaudah cowoh ini harus ngeborong tuh sarden Buat nyari jarinya yang ilang Gak ketemu-ketemu guys Sampai pas dia udah mau nyerah Dia ngeliat ada kaleng sarden yang goyang-goyang Mirip kan kayak kebiasaan jarinya Bener guys ada jari Tapi pas udah dipasang Cowoh ini ngerasa itu tuh bukan jari dia Dan kedengeran suara ketukaan meja Ternyata temen kerjanya tuh ada yang senasib Jari mereka sama-sama ilang Terus ini malah jadi ketuker Eh tiba-tiba jarinya yang ketuker itu Mau dipake ngupil dong Panik dah cerita apaan ya ini Cowoh ini diajakin makan di rumah keluarga pacarnya kan Eh aneh banget Ayah, ibu, kakaknya cewek ini Semuanya pada pake topeng kuning Padahal kan mereka mau makan Ngapain pake topeng-topengan segala Nah ceweknya bilang Itu tuh bukan topeng kok Cowoh ini ngira Wah ceweknya bercanda kan Yaudah dia bales ngejoks juga Dia ledekin ceweknya ini pasti anak pungut ya Soalnya kan beda Kepala keluarganya kuning Awalnya sih bercanda Tapi tampang semuanya Mendadak malah jadi serius Sampai akhirnya cewek ini bilang Kalo kepalanya tuh kuning juga kok Gak percaya Liat nih Dan dia copotin tuh kulitnya Sampai keliatan isinya Yang ternyata sama kayak keluarganya Kepalanya kuning Si cowoh udah panik banget Tapi ya dia gak bisa kabur kemana-mana lagi Karena keluarga pacarnya itu Mau ngulitin wajahnya juga Biar sama jadi kuning Dan bisa jadi bagian dari mereka Hih kalo kalian mau gak guys Serigala ini nemuin kulit manusia yang gak kepake Yaudah dia masukin aja tuh Penampilannya jadi kayak manusia beneran Nah serigala manusia ini Mau hidup kayak orang normal kan Jadi dia daftar kerja Dan walau nyontek-nyontek jawaban nih Dia akhirnya diterima Bahkan ternyata dia jago kerja di perusahaannya Dia jadi sukses Bisa beli rumah Nikah Punya anak Ya tapi dia kan aslinya serigala Lama-lama dia capek juga jadi manusia Dia lapar Butuh mangsa Akhirnya diem-diem dia beli kucing Eh pas mau dimakan Anaknya ngeliat Dikiranya itu mau dipelihara Gagal dah Serigala manusia ini makin gak bisa fokus Jadi diri sebenernya muncul Dia lapar Ngeliat manusia segar Dia udah gak kuat lagi Langsung diserang dan dimakan Nah dia mau kabur sembunyi di rumah Tapi anak istrinya ya takut lah Ngeliat wujud serigalanya Jadi dia mau balik ke hutan aja Tapi hutannya Ternyata udah dijadiin jalan raya Salah manusia Dan sialnya dia ketabrak mobil guys Duh sedih juga ya Akhir kisahnya Pria ini masuk ke sebuah kota yang aneh banget Penghuninya manekin semua Gak ada manusia beneran Sampai tiba-tiba dari kejauhan Dia ngedenger alarm peringatan Kalau bom nuklir bakal segera diledakin Pria ini baru sadar Kalau kota ini tuh tempat eksperimen Dan manekin-manekin ini tuh buat simulasi Makanya gak ada manusia sama sekali Berarti dia harus cepet-cepet pergi dari situ Eh temen-temennya malah ninggalin Kabur duluan Padahal udah tinggal 20 detik lagi Bomnya bakal meledak Karena udah gak ada pilihan lagi Pria ini langsung gercep Nyari tempat berlindung Tapi yang ada yang cuma kulkas ini guys Dia keluarin semua isinya Dan untung berhasil masuk tempat waktu Pas bomnya meledak Sementara temen-temen jahatnya Tadi kabur duluan pake mobil Malah gak selamat guys Keburu kena ledakan Eh justru dia dan kulkasnya terlempar jauh Pas kebuka Pria ini selamat Gak terluka sama sekali Keren ya Berhasil selamat dari bom Cuma karena kulkas Wow Ngeri banget Bis ini udah hampir jatoh ke jurang Udah gitu di ujung Ada bocil yang nyangkut Bocil ini bener-bener ketakutan Dia gak berani banyak gerak Takut jatoh Cuma bisa nangis Si ibu mau maju Nyelamatin anaknya Tapi susah guys Bisnya aja udah miring-miring Semua penumpang panik Bisnya udah mau jatoh Eh tiba-tiba ada yang narik Dari belakang Ada superhero prindapan Yang super kuat Makanya dia bisa balikin bis itu Sialnya bocil yang tadi nyangkut Jatoh guys Si abang superhero Langsung loncat Make tali yang udah disangkutin Dan dia berhasil Nangkep bocil itu Dengan kekuatan supernya Mereka akhirnya bisa balik Naik ke atas Semua penumpang bis Berhasil diselamatin Dan orang-orang Jadi ngefans deh Sama si abang superhero Kalo kalian ke hutan Hati-hati ya guys Cow ini ngerasa ada sesuatu Yang nempel di lehernya Dan pas di cek Bener dong ada lintah nempel Langsung panik dah Dia heboh minta tolong Supaya lintahnya dilepasin Nah akhirnya bisa dilepasin nih Sama temennya pake api Eh tapi semua yang ada disitu Jadi punya firasat buruk kan Bener aja Ternyata gak cuma satu Tapi seluruh punggungnya Penuh sama lintah semua Dan sama yang lainnya juga Jadi mereka cek-cek kan Di badan Takut masih ada lintah yang nempel Eh pas cow ini udah mau pake sepatu Langsung disetop sama temennya Di dalam sepatunya Ternyata ada laba-laba beracun dong Siapapun yang kena gigit Bakal langsung mati Ih ngeri juga ya guys Main ke hutan Kalian berani gak? Aneh banget Badan bocil ini Tiba-tiba ngeluarin asap ungu Terus dia mental dan ngilang Tinggal bajunya doang Eh ternyata masih ada guys Tapi dia berubah wujud Jadi seekor tikus Dan wanita cantik ini Nunjukin wujud aslinya Ternyata dia penyihir botak jahat Yang mau ngubah semua anak manusia Jadi tikus Bocil yang jadi tikus ini Panik dan hampir keinjek Untung ada tikus putih Yang nolongin dia Mereka kabur kan nih Dan ternyata disitu ada bocil lain juga Yang ngumpet Jadi ketahuan sama si penyihir Bocil itu ditarik Terus dikasih ramuan ajaib Keluar asap ungu juga deh Si bocil mental Dan berubah jadi tikus Udah hampir dipentung pake palu Untung si tikus putih nyelametin Dan mereka bisa kabur Kelorong ventilasi Eh tangan si penyihir Bisa manjang gini guys Mereka dikejar Tapi ternyata di ujung ada kipas Yaudah mereka minggir aja Dan tangan si penyihir Jadi kecincang deh